Intro Sebanyak 1073 orang penari gabungan TNI, Polri dan masyarakat ikut memeriahkan atraksi tarian kolosal Melayu pada upacara perayaan peringatan hut Bayangkara yang ke-73 tahun 2019 yang dilaksanakan di lapangan Mapolda, Kepulauan Riau, Batam. Selain sebagai upaya untuk turut melestarikan dan menjaga budaya Melayu sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional, Polda, Kepulauan Riau juga menunjukkan keberhasilan dalam membangun soliditas dan sinergitas di wilayah Kepulauan Riau. Usai mengikuti devile pasukan dari personil TNI, Polri, Satpol, PP, Ditpam, BP, Batam, dan Ormas Kepemudaan, Kapolda, Kepulauan Riau, Irjen, Pol, Andap, Budi, Revianto bersama dengan gubernur dan pejabat lainnya tampak bersemangat menari dalam kebersamaan untuk memeriahkan perayaan tersebut. Kepada seluruh peserta, tak lupa diberikan penutup kepala adat Melayu yang disebut Tanjak sebagai bentuk kesadaran bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kabit Tumas, Polda, Kepulauan Riau, Kompes Pol, Sabtono, Erlangga mengatakan, dengan semangat tarian kolosal ini, Polda, Kepulauan Riau berupaya untuk menunjukkan bahwa seluruh komponen masyarakat di wilayah ini bersatu dan bersama-sama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan Bunda Tanah Melayu, bumi segantang, lada, Kepulauan Riau. Di penghujung acara, Kapolda kembali memberikan semangat dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama semua pihak dalam membangun soliditas dan sinergitas. Kepulauan Riau yang berbudaya Melayu ingin mengangkat budaya Melayu Dari persiapan, kita untuk mempunyai kita siapkan malam-malam Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata